Hai jadi bentuknya seperti ini temen-temen bisa di dekatkan sini kameramen makanya kenapa disebut ular picung karena memang ke warnanya ini seperti buah picung ya ada warna orange ya ada warna hijau nah seperti itu bahkan dari punggungnya ini kalau yang udah ukuran besar ya yang punggung ini 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 kalau sudah besar bisa menghasilkan atau mengeluarkan kelenjar yang ada racunnya nah seperti apa reaksi digigit oleh ular yang sangat berbisa dan beracun ini dan belum ada obatnya baik sahabat alam bertemu lagi ya di channel saya eh untuk video kali ini sesuai dengan judul video saya jadi kita akan membahas mengenai ular yang beracun sekaligus berbisa ini dan bagaimana reaksi ketika digigit oleh ular yang satu ini akan kita bahas ular apa yang akan kita bahas Oke kita ambil sini nah oke kita keluarkan dulu nah jadi ini ularnya ya cuma kita tangkap dulu sup awas jangan melakukan adegan ini dirumah ya temen-temen jangan lakukan adegan ini dirumah nah ini ular yang saya pegang ini adalah ular picung atau nama latinnya Rabdopis subminiatus dimana ular ini mempunyai bisa dan sekaligus berbisa dan sekaligus berbisa dan sekaligus berbisa dan sekaligus berbisa sekaligus racun dimana racun ini dihasilkan dari makanannya itu sendiri ya karena makanan ular ini adalah ular apa kodok mudung atau kodok beracun jadi mereka ini mengolah racunnya dari makanan itu sendiri dari kelenjar kodoknya yang disebut dengan kelenjar eh patoik patoik ya Nah jadi kelenjar itulah yang menyebabkan ular ini menjadi beracun sekaligus berbisa Nah untuk zaman dulu ya ketika saya masih kecil jadi ular itu sering saya mainin seperti ini bahkan tidak jarang saya itu sering digigit oleh ular satu ini tapi karena memang banyak juga kasus yang ditimbulkan oleh ular satu ini ada karena beberapa korban juga diakibatkan oleh ular ini makanya ular ini sekarang digolongkan menjadi kategori ular yang sangat berbisa tinggi atau high venom ya Nah ular satu ini adalah keluarga dari keluarga natrisidae atau ular-ular ini sebetulnya ular ini bersifat ini ya semi-ampuati artinya ular ini biasanya menempati dua habitat yang pertama bisa menempati perairan seperti sungai ya terus ada di kebun-kebun nah jadi ular ini tuh mungkin nggak tahu ya pandangan saya mungkin ular ini untuk zaman sekarang itu berevolusi berevolusi dengan tingkat pisahnya karena memang bener sudah ada beberapa korban bahkan tetangga saya sendiri yang sudah jadi korban ular ini ya jadi korbannya itu sempat koma ya di rumah sakit diakibatkan ular ini tapi Alhamdulillah bisa tertolong lagi ya dengan proses yang lama dan waktu yang panjang makanya ular-ular ini tuh ya kalau menurut saya ya ini tergantung makanan itu itu sendiri kalau dia makanannya memang kodok budu nah mungkin ya bisa mengakibatkan kepada kita kalau digigit ular ini ya bisa bisa mengakibatkan fatal gitu ya tapi kalau misalnya tidak makan kodok budu mungkin saja tidak akan terjadi apa-apa nah seperti apa reaksi digigit oleh ular yang sangat berbisa dan beracun ini dan belum ada obatnya kita cek silahkan video ini masih nyari tapi belum dapat juga ini nih lihat nih jadi ini area-area pesawahan dan area pertanian warga jadi memang katanya disini tuh ada beberapa ular bunga rus yang seringkali muncul ya oke mesti kita cari tetap target terpenuhi gua terpenuhi gua terpenuhi kerja hai 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 lu kantong ya itu banyak dong Hai cuman 2-2 teman-teman nih ini saya dapet ular picung ini ular picung ini ular yang merupakan jenis natricidae ya ular picung ini sendiri memiliki bisa dan racun nah ini jadi kalau malam tuh seperti ini dia posisinya sedang istirahat karena memang hewan ini aktif di siang hari makanannya antara lain kodok dan katak kodok racun yang memang kodok buduk itu biasanya mereka makan juga nah ini coba kita kita tangkap ya temen-temen set eh jangan lakukan adegan ini dirumah eh nah kelihatan lebih dekat lagi nah ini nah 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 ini pertahanannya muter-muter menes gua nggak telur gitu sip udah coba di lagi dikatakan lagi dikatakan lagi sini nah ini oke eh tot dan gigit aing hahaha nah ini nah ini pertahanan ini pertahanan yang muter-muter bertahanan yang muter Oke tip tuh coba di dikatakan lagi sini nah ini oke Oke Eh Dan Gigit aing Ternyata Memang benar-benar Gigit aing Ini Gigitan uler Yang memang benar-benar belum ada Nanti bisanya Ya Ya teman-teman Dia masuk ke sela-sela Rumput Yang uniknya dari ular ini Dia ini tuh Dapat mengeluarkan kelenjar Bisa Dari punggungnya yang warna orange itu Hei Oke Tolong jangan lakukan adegan ini di rumah Oke Kameramen Bisa lebih diperjelas lagi Ular yang sangat cantik sekali Kita target dapat bunga arus Tapi malah dapat ini Oke Ini merupakan ular Penom pokoknya ya Jenis Oke Kita lihat lagi Ular yang sangat cantik bro Sangat-sangat Lanjut Tentu 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 Itu gak dipertanganan dulu Gak apa-apa Nah Seperti itu ya Barusan Kalian sudah lihat jadi itu posisinya ketika itu saya sedang hunting atau sedang herping di sebuah hutan ya jadi posisinya itu saya tangkap ular yang kecil ini nih nih yang kecilnya ini nih ya jadi saya tangkap dia sedang bertengger di atas semak-semak dan saya ambil ternyata dia gigit ya resiko tapi sekarang enggak enggak gigit tapi ingat ini jangan ditiru di rumah oke nah jadi posisinya pada saat itu yang saya rasakan setelah digigit oleh ular berbisa dan beracun ini yang pertama adalah pendarahan memang betul banyak sekali nah ini nih ini bekas gigitannya ini masih ada nih ini ya Nah ini sedikit jadi itu itu bekas gigitannya Nah untuk pendarahannya lumayan dan yang saya rasakan itu keringat dingin keluar betul terus puyeng pusing ya kalau mual tidak ada nah ini kepala pun jadi berat dan memang sangat sakit sekali di area kepala entah apa itu ya mungkin itu adalah efek daripada racun yang dihasilkan oleh ular ini nah jadi itu yang saya rasakan ketika digigit oleh ular yang berbisa dan beracun ini makanya itu hunting itu atau herping itu saya hentikan ketika jam 2 pagi biasanya kita sampai pagi ya Nah saya hentikan dan saya istirahat Nah Alhamdulillah pas bangun saya bisa beraktifitas kembali jadi pada intinya yang saya dapat simpulkan adalah yang pertama kalau digigit ular yang beracun dan berbisa ini yang pertama jangan sampai kalian panik ya jangan sampai kalian itu melakukan hal-hal yang bodoh begitu ya maksudnya misalnya seperti ditorniquet diikat ya atau misalnya dipakai silet lah diisap lah dan lain sebagainya Oke Nah kebetulan untuk video selanjutnya nanti kita akan bahas bagaimana cara ketika kalian digigit oleh ular berbisa nanti persen atau penanganan awalnya seperti apa ya nantikan nanti di video selanjutnya baik sahabat alam ini itu yang dapat saya sampaikan untuk pembahasan ular yang berevolusi pada zaman sekarang ini ya ini dulu sering saya main ini ya bahkan sering saya bawa di tas olah ini dulu waktu saya masih SD gitu jadi bentuknya seperti ini temen-temen bisa di dekatkan sini kameramen makanya kenapa disebut ular picung karena memang ke warnanya ini seperti buah picung ya ada warna orange ya ada warna hijau nah seperti itu bahkan dari punggungnya ini kalau yang udah ukuran besar ya yang punggung ini ini kalau sudah besar bisa menghasilkan atau mengeluarkan kelenjar yang ada racunnya selamat menikmati